hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai isma salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertemuan yang sebenarnya di akhir tapi saya pandang untuk lebih baik ditempatkan disini Yaitu tentang kelengkapan atau aplikasi-aplikasi yang penunjang studi Quran dan studi keislaman Studi Quran hadis dan studi keislaman Untuk bagian pertama materi yang kedua ini akan membahas tentang kamus-kamus yang bisa kita gunakan Tapi untuk yang tadi bagian pertama dari kuliah aplikasi kelengkapan islam Studi islam dan studi Quran hadis Itu akan kita membahas kamus Tapi bagian yang pertama dari kuliah kali ini yaitu tentang kelanjutan dari aplikasi berbasis Quran Anda sudah minta saya install dahulu yaitu Gawami Ulkalim Ada yang masih belum install Gawami Ulkalim Halo Ada Sudah install ya Yang sudah install siapa coba Ngomong ketahuan nanti Yang sudah install Yang sudah install Halo halo nanti akan kita gunakan ini kali ini Ya Karena Kita sudah Saya sudah minta untuk install lama ya Gawami Ulkalim Saya harap Anda sudah Menginstallnya gitu Nah itu Oke bagian pertama Kita Apa Saya belum share ya Bentar saya share dulu Mudah-mudahan kuat Saya keluar ini sebagian Oh harus saya Share dulu Oke Sudah kelihatan layarnya Sudah Sudah Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan lancar Sepertinya Tadi pas nge-sharenya Ini akan lebih lama Baik ke Materi Bintang Ini lebih baik saya Nanti komunikasi lewat ini aja Oke Yang pertama tadi Sebagai mana yang saya sebutkan Yaitu 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 Sudah saya install Mudah-mudahan ada Ini Aplikasi yang bisa di install Di Windows 7 Windows 8 Windows 10 Ya bisa Ini kalau tampil seperti ini Langsung Moafik aja Lalu juga gitu Dua kali diulang Agak nunggu lama Karena Termasuk yang agak Berat Down ke memorinya Oke Sudah Tampil Ini kalau dulu Saya download pas Di website aslinya Sekarang sudah Nggak ada Nggak tahu Adanya di Seperti yang Sampaikan di Apa ya Dulu pernah Saya Ini ya Saya Sampaikan Downloadnya Dimana Di pertemuan Keberapa itu Pertemuan Ketiga Mungkin ya Nah ini Tampilannya Jadi Ini Sovereign memuat 1400 Kitab hadis Yang Yang Kelengkapnya Bukan main ini Kalau kita Akan Eksplorasi hadis Bukan main ini Kelengkapannya Dari Jadi Menampilkan Daftar buku Ya Ini Bisa dicari Dengan Apa Untuk permulaan hadis Ya Kalau ingat permulaan hadisnya Apa gitu ya Terutama Atropnya ya Lalu ada Untuk pencarian Mungkin nanti kita Fokus ke pencarian Saja Oke Yang Yang lainnya Bisa Anda Eksplorasi ya Lalu Taksimul Maudu Ini Tema-tema Dalam hadis ini Apa Ini jumlah hadisnya Ada berapa Tiap tema Di sini Di aplikasi ini Ini ada Misalnya Tema tentang iman Itu ada 4300 hadis Paling banyak ya Tema tentang Al-Quran Karim 1172 hadis Gitu ya Yang paling sedikit Berapa ini Yang Ini Tema tentang Kasa Sulandiyah Eh Ada lagi yang lebih kecil Tentang ilmu Ya Nah ini bukan May Bisa Ini dari Tema ini Kita bisa telusuri Misalnya Tentang Tentang Ibadat Ibadat banyak ya Ini ada 5000 Di double click Nah itu ada Perintiannya Tentang Tayamum Misalnya Ada 40 hadis Nah Ini Kaviah Tayamum Menyentuh Apa ya Membasuk Ngusap ya Mengusap Dengan debu Dan seterusnya Nah disini ada Penjelasan hadis yang Paling banyak Tayamum Itu apa Nah Segala sesuatu Tentang Tayamum Ya Ini bagaimana Tayamum Di dekatnya Ada akhir Misalnya gitu Menarik Nanti kalau anda Bisa Explorasi Monggo Ini kan Ini langsung Bisa di Misalnya ini kan Tayamum Dengan Tayamum Ketika dingin Sekali Ini ada Ini ada Dua Satu Kelompok ya Nah Hadisnya ini Oke Oh sorry Ini Kalau Ini Punya Hadis Hanya Mendaftar Ya Oke Tak bisa Diferensi Lagi Oh Hanya Mendaftar Oh Coba ya Ini Coba klik Sini Ardul Hadis Oh iya Harus Ardul Hadis Ini Tentang Terus Ard lagi Nanti keluar Di atas Nah Punya Hadisnya Seperti ini Oke Nah 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 Ini Bukan main Ya Kita Bisa Apa Menampilkan Dari Berbagai Jalur Dari Berbagai Cara Ini Dan Ininya Bagusnya Apa Jadi Tampilan Tampilan Yang ini Ada Masih Ada Di bawah Makanya Memerukan 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 Yang besar Ini Di bawah Tadi Kita Membuka Yang pertama Yang pertama Kemudian Membah Yang Terus Taksim Modo I Tadi Yang Belasak Ini Lalu Kita Cek Menampilkannya Kita Kembali Kesini Misalnya Ini Tadi Bah 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 Sulhan Arnul Bah Ini Tadi Pira Atul Mata Nawiyah Ini Perban Apa Kita Dari Sini Perjenis Ada Kita Tahu Ada Jenis Apa Ya Susunan Kitab Hadis Ada Kelompok Hadis Sehah Dan Apa Ini Mustah Rijad Mustah Rijad Dan Kelompok Kelompok Kitab-kitab Sahih Yang dinamakan Sahih Al-Bukhari Sahih Muslim Nah Ini Ada Lalu Tentang Sunan Dan Mewataat Ini Apa Kalau Sunan Bedanya Biasanya Dimulai Dengan Apa Kalau Ini Biasanya Dimulai Dengan Bab-babnya Bab Seperti Ibadah Bab Bab-babnya Pembagian Babnya Sesuai Dengan Urutan Peribadatan Atau Urutan Tematik Tematik Tentu Kalau Ini Berdasarkan Apa Sunan Abu Daud Ya Kayak Gitu Ya Bisa Dicek Nah Kalau Ini Berdasar Ini Juga Tema-temanya Mirip Ya Terlalu Ada Ada Banyak Salih Ada Berdasarkan Fiki Hadis Fiki Hadis Tafsir Quran Dan Seterusnya Ya Ini Ternyata Macem-macem Ini Bisa Kita Cari Dari Sini Untuk Ada Macim Kamus Yang Tidak Bisa Baca Ke Kecilan Ini Tidak Bisa Dibesuk Perbesar Sudah Pakai Kasamata Masih Oke Tidak Bisa Baca Dan Seterusnya Kalau Ini Semuanya Semua Apa Aduh Ini Memorinya Mungkin Maka Oke Ini Daftar Seluruh Buku Ada Nah Ini 1400 Ya Kul Luma Kul Masa Hadir Kul Masa Hadir Ini Ada 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 Kitab 1400 Kayak Ini Masa Anin Terbacanya Apa Ini Kayate Ternyata Nun Ya Setelah Lihat Isinya Ini Nun Saya Lihat Kayak Ta Oke Nah Ini Bicara Dari Apa Firatul Mutanawiyah Bisa Dicari Dari Sini Kita Bisa Mulai Dari Mana Lan Kita Mulai Dari Mana Kalau Musnad Kita Pilih Siapa Musnad Shafi'i Imam Shafi'i Punya Musnad Ini Ada Ardul Kitab Tadi Salah Tunai Kita Bisa Mulai Dari Yang Pertama Bisa Kita Cek Nah Kemudian Ini Ada Lagi Yang Selanjutnya Ada Tahrit Untuk Mencari Tahrit Untuk Men Tahrit Ada Corona Perbandingan Antara Apa Antara Sumber Antara Kitab Ada Ini Kalau Istilah Istilah Ini Help Nanti Kita Akan Fokus Disini Aca Untuk Menyeimbangkan Dengan Silahkan Yang Lelain Anda Anda Apa Anda 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 Eksplorasi Sendiri Dari Sini Anda Akan Tampil Misalnya Kita Mulai Dari Sini Sudah Terkulis Inadimna Yusrun Cuman Sayang Ini Tidak Memilih Setahu Saya Tidak Bisa Memilih Di Buku Mana Kita Akan Cari Karena Tidak Ada Pilihan Atau Mungkin Saya Tidak Tidak Tau Saya Tidak Ada Pilihan Untuk Memilih Seperti Di Aplikasi Hadis Soft Atau Aplikasi Di Belidua Atau Aplikasi Di Mu'af Hadis 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 Apa Saja Supaya Tidak Lama Atau Memang Supaya Memang Tujuannya Kita Hanya Mencari Pada Kitab Hadis Tentu Nah Ini Misalnya Nadina Yusrun Kita Akan Mencari Hadis Yang Warpuk Dan Kudsi Serta Maukuk Itu Kan Nanti Kita Akan Mencari Sebenarnya Kata Kata Ini Yang Berasal Dari Mana Kita Yang Ini Sejah Supaya Mudah Nanti Kalau Ingin Lebih Lanjut Silahkan Pelajari Lagi Kita Cari Ini Nah Kita Akan Mendapat Sudah 5 Sampai 1400 Ini Baru 1100 Seperti Sebenarnya Untuk 1400 Kitab Hadis Oke Sudah Selesai Sempurna Mencari Nah Kita Bisa Mencari Disini Ketemu Ada Hadis Ini Yang Ada Penggalan Kata-kata Inna Dina Yusrun Itu Ada Di Suhi Al-Fahri Ada Di Sunan Nasai Apa Sunan Nasa'i Ya Kayaknya Asyudro Sahih Ibn Hiban Banyak Sekali Ada Kesemua Sepuluh Ya Nah Ini bisa Misalnya Kita cari Misalnya Kita Ambil Di Soy Bukhari Ya Nah Ini sudah Ada Ketampilannya Ada Inna Yusrun Nah Atau Kita cari Di Ibn Hiban Ya Ini Nomor Hadis 280 Jenisnya Marpo Ini Semuanya Marpo Ya Nah Coba Kita Cek Ya Nah Ini Setelah Kita Tampil Kita Dapatkan Bisa Dikopi Nah Bisa Dikopi Klik Kanan Klik Kanan Gak Bisa Kontrol C Ya Misalnya Kontrol C Anda Copy Kontrol C Anda Masukkan Katakanlah Word 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 Yang Mudah-mudahan Memorinya Kita Siapkan Rata Kanan Tentro Tentro Nah Ini Berkopi Ya Nah Itu yang Yang Bisa Kopi Lalu Kemudian Kalau ingin Menganalisis Lebih lanjut Ya Misalnya Kita Ingin Tahu Sanatnya Bagaimana Hukumatannya Bagaimana Nah Ini Pakainya Arm Tentro Dari Dari Sorry Jadi dari mana Tau Ini enggak Jadi Ini enggak Jadi Jadi kita Mulainya Dari Oh Dari sini Yang Bah Sulam Ya Ini Saya Ini Juga Saya Hapus Nah Dari Bah Sulam Tadi Kita Kita Arm Kita Pilih Hadis Yang Pertama Lalu Kita Tampilkan Arm Tampilkan Bentangkan Lalu Kita Keluar Kesini Ketemu Nah Disini Langsung Halamanya Adalah Haman Tahridul Hadis Karena Disini Hadisnya Disini Ada Ada Di tempat Lain Di kitab Lain Hadis Ini Dimuat Dimuat Nah Matbu Nah Ini Kita Cek Coba Dari Sini Setelah Tampil Hadis Kita Bisa Melihat Tahrid Bisa Sawahid Sawahid Dimana Nah Ini Dampat Ada 120 Hadis Lain Ada Sawahid Yang Sama Itu Di 72 Lain Terus Bisa Juga Kita Ngecek Jam Kamus Setiap Kata Kata Disini Ini Ada Al-Arab Ada Asrihah Dan Ada Kamus Al-Muhid Dan Lain Lain Tentang Makna Kata Katanya Misalnya Apa Mana Ini Misalnya Nah Ketika Di Double Click Kita Keluar Apa Maknanya Apa Al-Bolabah Itu Nah Ini Disini Cuman Kamusnya Berbahasa Arab Semua Nanti Yang Berbahasa Indonesia Kita Pelajari Berbeda Bagian Kedua Ini Suara Saya Kedengaran Ini Tidak Suara Saya Cukup Oke Ini Kamus Jadi Disini Ada Tahrid Ada Sawahid Ada Mujam Ada Hukum Al-Matan Setelah Tampil Kita Bisa Dicek Hukum Matannya Bagaimana Klik Nah Ternyata Hadis Ini Sohe Kalau Hadis Ini Sohe Kemal Matan Ini Sohe Tapi Disini Kasus Sebut Sohe Ligair Berarti Asrinya Tidak Sohe Benar Musnad Asyihab Ya Yang Sohe Di Imam Bukhari Itu Sohe Kalau Hadis Ini Kasusnya Rawinya Ada Yang Tidak Tidak Membuat Sohe Tapi Hasan Tinggal Jadi Sohe Ligairi Nah Disini Ada Pilihan Syarah Juga Cuman Cuman Tidak Ada Kalau Hadis Muslim Nanti Bisa Kita Lihat Syarah Bab Nya Saya Cek Ini Agak Lamban Nah Ini Tapi Kita Tidak Diperlukan Ini Karena Malah Yang Ini Mas Terutama Bagian Ini Lalu Kemudian Setelah Setelah Ini Sudah Tampil Ini Bisa Kita Tampilkan Apa Sanatnya Nah Setelah Tampil Sanat Oh Ini Hadis Sanatnya Ini Dari Ibu Heror Ke Said Bin Nabi Said Said Main Bin Muhammad Omar Bin Ali Abdul Salam Bin Mutohar Muhammad Bin Ismail Sampai Akhirnya Kepada Apa Penyusun Kitab Nah Apakah Sanat Ini Apakah Seperti Apa Sanat Ini Secara Keseluruhan Kita Bisa Lihat Disini Hukum Ala Sanat Klik Isnad Hassan Nah Ini Isnad Hassan Disini Ada Tulisan Sanat Hassan Oke Jadi Apa Kalau Ada Dua Ya Kalau Sudah Tampil Kita Bisa Hukum Matannya Itu Kayak Apa Diklik Sebelah Sini Lalu Kalau Ingin Sanat Bagaimana Kita Klik Di Ilmu Ini Ilmu Dirayah Ilmu Apa Ilmu Dirayah Aduh Lambat Ilmu Riwayah Nanti Balik Lagi Ke Sana Ke Apa Ke Takhlet Nah Ini Dari Sini Kita Tahu Setelah Ilmu Dirayah Diklik Jadi Ilmu Dirayah Ini Lalu Klik Hukum Al-Hukmu Al-Sanad Nah Ini Al-Sanad Ini Di Apa Diklik Sehingga Keluar Yang Ini Nah Gitu Cuman Yang Di Dalam Hukum Al-Matan Ini Kau Ilmu Dirayah Dulu Ya Ilmu Dirayah Dulu Hukum Al-Matan Nah Ini Kadang-kadang Kita Harus Jeli Kalau Ini Tidak Sembarangan Nanti Kepada Tema-tema Tersebut Kadang-kadang Masuk Masuk Tema Lain Karena Temanya Sesuai Dengan Dengan Yang Dibikin Oleh Pembuat Program Ini Nanti Kalau Kita Sudah Sudah Praktek Harus Tidak Tidak Begitu Saja Nerima Semua Yang Diberikan Karena Jenisannya Tidak Sesuai Dengan Yang Kita 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 Kelompokkan Kita Harus Melompokkan Sendiri Memang Harus Satu-satunan Tapi Ini Sudah Membantu Kalau Mengelompokannya Sama Dari Tesegi Tema Dari Kandungan Hadis Maka Ini Bisa Bisa Kita Jadikan Halat Bantu Oke Hebat Coba Kita Balik Ke Stachrit Kita Pilih Tadi Yang Kalau Tadi Kan Yang Surah Apa Ini Musnad Ash-Shihab Kita Coba Yang Sahih Muslim Karena Tadi Syarahnya Tidak Bisa Kelihatan Tidak Bisa Keluar Sahih Muslim Basul Am Dari Sini Dulu Yang Sahih Sahih Musnad Banda Enggak Oh Ini Aja Sahih Sahih Bori Kita Ar Buka Buka Nah Lalu Kita Lihat Syarahnya Nah Disini Ada Syarahnya Ada Syarahnya Dan Itu Bisa Kita Lihat Misalnya Arti Kata Din Itu Apa Yusrun Ini Tidak Dibahas Mana Oh Ada Dibahas Di bawahnya Nah Ini Pasadidu Artinya Al-Zamuz Sadat Bahwa Soab Bindu Gairi Difrod Nah Nanti Kita Kalau Sudah Kayak Gini Kita Pakai Kamus Pada Bagian Kedua Oke Ini Kita Tunda Dulu Ya Baik Ini Cara Membukanya Jadi Ketika Kita Memasukkan Sebuah Hadis Kita Apa Bisa Mendapatkan Lalu Kita Buka Satu Hadis Itu Di Obok Obok Bahasa Anak 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 Jadi Dieksplorasi Dari Tahrirnya Sawahid Mujam Hukum Alamatan Tadi Sudah Sarahnya Kalau Ada Sarah Tabu Wib Kalau Ada Bab Tapi Ini Nanti Untuk Ngecek Bab Dia Bab Bap Kita Fokus Ke Sarah Ke Atas Kita Yang Sekilas Saja Baik Ini Ini Cara Menampilkan Jadi Dari Bahas Bahsu Ini Kalau Klik Bahsu Akan Muncul Seperti Ini Kita Tulis Di Sini Ketemu 10 Kalau Kita Klik Ini Coba Kita Cari Ulang Ketemunya Berapa Jadi Ketemu 10 Kita Bisa Juga Hadis Yang Tidak Termanalisis Hadis Yang Hanya Didaftar Ini Pakai Hadis Sini 5 Oke Kita Sampai Jam Berapa 9 30 8 10 Tambah 90 9 50 Tambah 100 Menit Kalau Biasanya Sekarang Tambah 90 Satu Sengah Jam 90 9 40 Selamat Oke Sama Hasilnya 10 Baik Yang Pakai Ini Apa Hamzah Hamzah Nya Di Tidak Diperhatikan Ada Halifnya Ada Hamzah Di Atasnya Apakah Baik Ini Bagian Pertama Tentang Apa Percarian Mungkin Oke Saya Kepali Ke Saya Kecilin Aja Oh Aja Nanti Saya Silahkan Kalau ada Yang Tanya Sebelum Ini Belum Lanjut Halo Ada Tanya Nggak Jadi Anda Sudah Saya Minta Nginstall Dan Memang Bermukisah Segera Nginstall Ya Bisa Bisa Apa Mungkin Diperlukan Insya Allah Pekan Dua Pekan Lagi Kita Apa UTS Oke Ada Ada Tanya Nggak Oke Halo Halo Ini Pada Bangun Nggak Ini Jangan Jangan Habis Bahasa Terus Tidur Nih Bangun Pak Mas Irsan Nggak Pak Itu Mertanya Pak Itu Dasar Bahasa Indonesia Nggak Pak Itu Nggak Ada Yang Bahasa Indonesia Yang Sudah Kita Ajarkan Itu Cuman Ini Saya Perkenalkan Karena Pada Saat Nanti Anda Mungkin Menulis Makalah Nulis Skripsi Ini Satu Satu Perlu Ya Saya Perkenalkan Ini Free Ya Free Yang Nggak Free Ada Saya Punya Kalau Mau Ini Install Tapi Harus Pakai Dulu Saya Pernah Tunjukkan Lebih Ini Lebih Enak Lagi Untuk Pencarian Tapi Hanya Di Kitab 95 Memento Hanya Di Kutub Tisak Misalnya Janet Selber Mudah Tadi Nama Aplikasinya Bapak Yang Mana Yang Tadi Yang Hadis Tadi Yang Ini Yang Ditampilkan Iya Pak Jawa Milukalim Kan Sudah 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 Saya Install Pas Pertemuan Keberapa Ketiga Atau Silahkan Coba Cari Materi Di Kuliah Sekarang Ada Juga Disebut Di Link Disebutkan Itu Nanti Bisa Download Ini Hanya Aslinya Satu Sepere Empat Atau Berapa Nggak Sampai Dua Giga Dan Yang Belum Install Nanti Pas Tugas Dikerjain Harus Jawab Miul Kalim Lagi Yang Tanya Nggak Ada Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Kedua Itu Di Di Sulogi Itu Di Bagian Materi Di Bagian Materi Itu Anda Suruh Install Kamus Kamus Nah Ini Ada Instal Nah Ada Kamus Yang Di Komputer Itu Ada Kamus Ku Itu Inggris Indonesia Sama Kamus Arab Versi 3 AC Fiban Ini Arab Indonesia Lebih Banyak Arab Indonesia Arab Ada Tapi Sedikit Oke Coba Kita Mulai Yang Kamus Arab Indonesia Nanti Anda Install Silahkan Ini Kamus Kayaknya Ini Oke Nah Ini Kamusnya Seperti Ini Nah Ini Selain Kita Bisa Tulis Arti Misalnya Arti Langsung Kita Kita Tulis langsung Bisa juga Kita Ini Kelebihannya Ya Kalau Kita Buka Kayak Tadi Bisa Dari Word Bisa Dari Manapun Gak Cepat Tadi Yang Kita Peroleh Yang Tadi Kita Peroleh Itu Disini Nah Kita Bisa Terima misalnya kita pilih dari dari mana ini dari sini kita pilih dari ini sadid ya kita copy nah kita masuk ke sini sadid itu artinya apa nah itu lurus oke ini sudah muncul saya perbesar biar bisa eh maaf bukan yang ini maksudnya yang ini 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 biar bisa di oke bisa di pindah-pindah tadi dari ini ya dari word ya kita cari kita blok Pak Sadidu nah ini ini paknya biasa ingin terjemahkan Pak Sadidunya sadadayu sadidu ya meluruskan nah ini langsung otomatis ketika di copy langsung membuka membuka apa membuka remusnya itu sendiri ya artinya lurus benar tepat nah ini tepat kalau saya lebih suka yang ini yang tepat yang tepat arti kamu saya pakai yang tepat ya itu karena nanti apa inadina yusurun wala yusadadina ahadun ila galabah sesungguhnya agama itu mudah tidak ada orang yang akan mempersulit kecuali di kalahkan lalu kemudian perintahnya nabi apa Pak Sadidu wakaribu Pak Sadidu lakukanlah yang tepat artinya apa kita kalau dalam beramal itu baik yang ibadah maupun non ibadah terutama dalam perkara agama ini itu kan yang mudah tadi itu yang lakukanlah yang tepat dulu kalau tidak bisa baru yang wakaribu yang mendekati nah misalnya ini koribu wadipu Pak Sadidu wakaribu apa artinya koribu kopi nah artinya apa mendekati mendekatilah mendekatlah kamu mengambil yang dekatlah kamu ya nah koribu nah terutama ini mendekati jadi kalau anda misalnya ini contohnya gini aja deh di dalam kiblat ada dalil kata satra itu arti namusnya itu membagi dua sama besar atau membagi dua jadi kalau intinya mengenai maka palingkan wajahmu mengenai masjidil haram jadi hadapan kita itu menjurusnya kena masjidil haram kalau tidak karena tidak bisa karena kita tidak tahu entah karena tidak tahu ilmunya atau karena menjauh kalau tidak bisa pakai hadis yang lain bainal masyriki wal maghribi kiblah jikam di Madinah atau atau di Indonesia bainal bainal samal wajanub antara utara dan selatan nah itu kalau tidak bisa lagi kemanapun kamu menghadap setiap wajah itu mengamalkan hadis ini sebenarnya menurut saya ya mengamalkan hadis ini misalnya rohah sekarang bukan ini ini sudah terbukti ini bisa ya kan dari sini ya tadi dari sini misalnya mengambil lagi yang kita kita cari yang diskusi mungkin hanya sedikit diskusi atau atau marvo marvo semua tadi oke kita pilih yang pertama sambil nyari biarin kita buka nah kita cari wasta'inu ini kita blok oh ini harus diart dulu ya oh mati lagi udah masalah ya oke mestinya bisa mestinya insya Allah bisa ya nanti kalau gak bisa di copy dulu baru ke word kayaknya bisa ya kalau bisa di copy berarti bisa pakai apa saya penasaran sekali lagi ini errornya kenapa ambil jalan oke ini intinya kamu situ bisa untuk dipakai ya kamu sini bisa dipakai otomatis ya lalu kemudian ada yang masuk tolong kalau ada yang masuk tapi saya tidak tidak tahu diberitahu lewat suara ya oke ini satu kamus lagi lalu yang kedua kamusku kenapa saya beri untuk menginstal ini karena ketika kita menganalisis hadis kan terjemahkan ke bahasa Indonesia ketika tidak bisa bahasa Indonesia yang lebih tepat amanah di kamus bahasa Inggris ya kalau ini kita pakainya HP ini ada aplikasi bagus lewat HP ini Almani misalnya ini kamus Almani kalau tidak ada bahasa Indonesia ya ini memang bahasa Indonesia ini nah ini kalau tadi kan misalnya ini sudah bahasa Arab belum tadi eh kok masih sudah sudah Arab belum ke Indonesia oh ini Arab Indonesia jadi Indonesia nya ya kalau ini Indonesia ya nah baru ditetimakan ke Arab bukan Arab Indonesia berarti Indonesia Arab ah ya 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 oke belanja online tapi mahalan ongkirnya makanya download Shopee sekarang langsung dapat gerak ke songkir tanpa minimum belanja hingga 40 oke oke reklannya secara gratis 10 ribu dan pakai vouchernya untuk produk dirihanmu download Shopee sekarang oke ini urutannya ada enggak ya kok enggak ada urutan urutan Indonesia urutan Indonesia Arab Indonesia kok enggak ada kayaknya oh jenis coba nah ini bisa bisa lulis saya tadi bisa din din nah ya bisa din benar benar tepat relevan siap benar ini kalau tidak ada yang tepat bahasa Indonesia kita bisa lari ke bahasa Inggris ini pengalaman dari saya kalau menganalisis sadis atau ayat Quran setelah tidak bisa kita Arab Indonesia diperkuat sebenarnya bahasa Inggrisnya apa tadi tadi di misalnya saya nunggu sebentar lebih banyak tadi nah ini bahasa Inggrisnya oh banyak sekali biasanya kalau bahasa Inggrisnya masih ragu saya lari ke bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu banyak pilihan kata banyak pilihan kata hitting the mark nah ini menyentuh tanda itu tanpa salah ini kan bahasa Inggris lebih tepat sadid pasadidu gitu ya artinya kita harus tepat betul di tanah disuruh nabi untuk tepat betul ini saya biasanya lari ke bahasa Inggris nah kamus ini Bali Almani itu di install bisa banyak ada ada install lewat HP ini ada kamus Almani Indonesia Arab Indonesia Arab Inggris Arab Arab kadang-kadang kita bahasa Inggris bahasa Inggris kurang cukup kita buka yang bahasa Indonesia silahkan Anda install kamus ini yang offline nanti online juga ada misalnya tadi kembali ya ada iklan mungkin oke bahasa Arab nya apa kadang-kadang perlu penjelasan langsung dari bahasa Arab itu lebih lebih kena kasus ya tidak semua begitu nah ini misalnya tadi dari Mu'jamul dari Mu'jam Mu'jamul Ra'id ini banyak buku ya Mu'jamul Gerni dari beberapa Mu'jamul Mufradat di beberapa kamus ini isim dunasawab di istiqam di istiqam ini disini banyak sekali pilihan-pilihannya nah ini kebetulan ini seperti ini ya lalu kemudian saya tadi kan kamus bahasa Inggris Indonesia ya di 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 apa kalau di ada di HP sekaligus di komputer ya di komputer tadi di HP ini yang saya install silahkan anda install lalu kalau kamus bahasa Arab yang bisa membedakan sorry ini bisa membedakan akar-akar ya ini kamus mana bahsu nah misalnya kayak hisab ya hisab hisab dari dicari dari kata yang yang hasaba hasaba mungkin ini ya hasaba nah ini ke apa kita ke yang sebelumnya halaman sebelumnya saya ingin cari nah ini ini bisa membedakan hasaba ya nah ini ada ini sebenarnya kalau yang di komputer ada ini ada di sini di waktab asamillah ya coba kita cek itu hasaba ya sabu ya ada hasiba misalnya kalau hisab itu dari mana nah bukan dari bukan dari hasiba kalau dari hasiba itu hisban hisbana juga hasuba itasaba itu dari mana gitu ya nah ini lebih tepat pakai kamu sini nah untuk bisa lebih tepat kita membedakan misalnya kata hisab dalam ilmu hisab ilmu falak itu asalnya dari mana dari hasaba yang dari hasaba ini artinya apa yang hasaba ini nah ini ada adaduh adahu adahu yang menghitung yang yang sini juga artinya menetapkan menentukan lalu ada lagi yang berikutnya menghitung dan menentukan itu hasaba kalau hasiba apa misalnya gitu memperkirakan nah gitu ya itu nanti berasal dari mana kalau kisah berarti apa masdar dari hasaba itu artinya menghitung nah ini saya menggunakan kamu sini untuk memilih tepat apa ya asal apa ya akar kata yang tepat yang mana gitu ya misalnya kita mencari teman mencari tembali tembali oh keluar misalnya ini yang saya ingat bahso ini malaka ya kata malaka malaka yang liku cari yang ada awalan malak malanya belum atau gak nyarinya gini yang satu-satu aja mim lam mim lam kap oh ini malak susah ya dengan malaka aja dicari yang ada malak malik malak hanya tadi di paling bawah berarti mim itu kan paling bawah ya malaka bal ini sudah mim belum malaka nah ini sudah coba biasanya kata maliki mulk itu ya mulk itu berlasar dari mana aja nah sorry nah ini mulk bahas dari mulk itu dari kata malaka yang liku bisa juga dari 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 yang ketiga ini saya gak ada AIU nya ya ini nanti artinya apa yang memiliki yang menguasai beda tapi kata masyarakatnya sama nah itu menarik tahunya dari kamus ini ini dari sini mujamul mu'jam 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 lu' bah tul arabia al mu'asirah nah ini disini kayaknya lebih kelihatan misalnya tadi malaka 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 nah ini bisa kelihatan tadi apa malaka yang liku mulkan mulk ini kan itu berasal dari malaka ada lagi yang berikutnya mulk yang mulkan dari malaka yang liku menguasai memiliki nah gitu ya dari dua semuanya ke mulk malaka yang pertama malik malik nah gitu ya malik ini bisa di nanti bisa di bisa di cek dari emas darmana supaya kita dengan tempat ini pakai kamus yang ini mu'jamul mu'lagatul arabia al mu'asirah ini pakai kamus yang itu mu'jamul lagatul mana tadi yang dari yang dari ini nah ini pakai ini bisa tapi ini tidak kelihatan enak kan pakai di maktabah samilah nanti kita setelah uts kita bahas maktabah samilah nah ini yang perlu anda install ya ada lagi yang kbbi ini untuk untuk apa bagaimana anda berbahasa Indonesia yang benar nah ini kamusnya Indonesia perjelasan kata Indonesia ke Indonesia ini kbbi ada bisa online juga bisa baku baku itu apa nah ini misalnya gitu nah lalu ada lagi yang perlu anda install untuk kelengkapan ini kamus Indonesia Inggris kamus go juga ada di komputer kamus yang di komputer di kamus versi 0.2 ada di situ kamus go nah ini nah ini anda silahkan install juga ini kalau ini Indonesia Inggris ini bisa otomatik bahasa bahasa indeks apa ini tidak bisa bahasa Arab lalu kamus berikutnya yang paling banyak memang di HP yang mudah sekarang kamu lagi yang Inggris Inggris misalnya offroad atau Arab Indonesia Arab kamus Arab Indonesia yang lain ini bisa pakai yang ini kamus Arab Indonesia nah ini ada pasaran yang pasi misalnya gitu ya nah gitu sekarang misalnya sahib tadi kita oh sajid pakai ini nah ini bisa balik balik ya nah tergantung kita menulis pakai latin atau pakai Arab silahkan anda install ini kamus-kamus ini untuk keperluan anda apa anda apa untuk keperluan anda analisis nanti ya terhadap hadis maupun terhadap Quran atau mungkin tafsir atau sarahnya ya ada kamus Arab ini yang paling mudah ini Al-Ma'ani terkenal yang penting ini untuk cek suku kata untuk cek buka suku kata asal-usul ya akar kata kita pakai pakai Jamul Rabatul Arab Al-Ma'asirah cuman bagusnya nanti yang ada di tapi untuk sementara di jalan mungkin bagus ini nah kalau ini muncul tadi kok tidak muncul ini malaka yang meliku malaka yang meliku malaka yang meliku yang meliku mul waho malik mamluk ininya ya sudah tampil ininya apa sudah tampil dari mana asal katanya ya kalau misalnya tadi asaba asin asin ini bisa nah ini asa asa enggak ini lagi hilang lagi ya hasil pencerian kok hilang ininya ininya apa mungkin ada pengaturan enggak ada pengaturan ya oh di atas pengaturan pengaturan enggak ada pengaturannya ternyata tidak detail oke nah ini enggak konsisten mungkin masalah ini memori bisa jadi karena kurang bisa jadi ini apa fatah kasarannya enggak keluar tapi intinya bahwa silahkan anda mengisal kamus-kamus ini ya kamus inggris arab indonesia arab arab indonesia arab inggris inggris indonesia arab arab nah itu semua untuk kepentingan analisis kita nah silahkan di video itu ada ya di video di materi kamus apa yang perlu di install nah di 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 PC di komputer sangat terbatas kamusnya yang ada hanya kbbi ya kamus besar bahasa indonesia ada bisa di download dari internet ya kbbi kbbi offline ini nah jadi kamus arab kamus indonesia inggris kamus arab indonesia kamus indonesia indonesia ini ada dan kamus inggris inggris bila perlu anda install oke ini materi kita kali ini jadi intinya ada kelengkapan yang bisa untuk anda gunakan untuk kepentingan membaca membaca hadis terutama menerjemahkan ya salah satunya yang menarik adalah ini mana tadi oh sudah saya tutup kamus bahasa arab asebhiban ya kamus bahasa arab versi 3 asebhiban nah disitu silahkan dibuka isinya di matrik matrikul ya nanti cara menginstall bagaimana baca disitu nah ini bisa kita sambungkan dengan kamus ini eh sorry nah ini sudah langsung masuk malaka bisa nah oke silahkan kalau ada yang tanya silahkan kalau ada yang tanya ini ada 34 orang disini jadi materi kita yang pertama tadi lanjutkan kelengkapan tentang hadis yang dapat anda gunakan yang free ya yang free dari internet untuk aplikasi eksplorasi hadis gitu bagi saya penjelajahan dari pencarian dan maupun yang lainnya yang kedua kelengkapan kelompokaman berupa kamus yang tersebar di internet yang bisa kita download kita bisa digunakan untuk analisis dan yang cukup membantu kemarin sudah saya sampaikan yaitu yang yang ini kamus Edward William Lane ya yang ada di www sorry www studi Quran sorry ini gak ganggu ya www studi itu di Quran Kauka ini yang kamus ini nah kamus yang ini yang online saya sudah bisa mengambil yang tidak online di komputer di hp juga versi lama bisa tapi versi baru gak bisa nah ini kamus yang ini yang sudah saya tunjukkan dulu sudah saya coba untuk aplikasi ukuran kemarin ya ini juga bisa digunakan Arab Inggris ya kamusnya terus yang berikutnya selain kamus Edward William Lane ini ini kamus yang lumayan lumayan membantu saya untuk mendapatkan arti-arti yang tepat gitu ya kamus-kamus lain sebagai bahan apa ya sebagai kelengkapan disini kan ada berbagai macam ini ya nah disini nih nah ini ada kamus Quran mana tadi Arabic Dictionary nah ini tapi ini Inggris ya Arab Inggris nanti kepentingan Inggris Indonesia nanti pakai kamus yang disini nah ini ini yang di perlu di Anda miliki untuk kelengkapan multimedia untuk studi Islam judulnya ada kan studi Islam oke saya kira ini mudah-mudahan bisa dimengerti silahkan kalau ada yang tanya kita kuliah sampai jam berapa jamnya sudah sudah ini belum saya lupa jam 8.10 tambah 100 sampai sekarang 90 ya 9.10 tambah 30.9.40 masih ada waktu oke kalaupun kita selesai sudah gak masalah oke ada yang tanya gak kalau gak ada nanti tugasnya paling nanti saya upload ya sedang saya edit tadi ada beberapa yang harus dikoreksi sekirin aja kalau ada yang tanya studi Quran ya Pak Dini gimana studi Quran website ini alamatnya www.studiquran.com sebenarnya yang ada lagi yang bagus ini saya dapatnya dari mana saya yang di HP itu bagus sekali di HP oh disini disini ini ini sudah saya ambil enak sekali nih kamu ambil dari sini Edward William Lane nah ini bisa seperti ini nah itu bisa nah bisa seperti ini nah ini bisa nah bisa seperti ini bagus sekali saya lupa ngambilnya nih tapi masih disini juga disini mungkin di Arabic Bintenery gimana ya yang online nah ini kayaknya nih Google Online nah ini seperti ini coba ya saya saya yang dimasuknya di Arabic Dictionary kalian boleh seleksikan online oh iya betul ini nah ini bisa anda tapi ada yang satunya yang atas jadi yang online lagi mana online online oh ini BDM oh ini yang disuai yang berserse oh iya yang ini nah ini ini nah ini saya download dari sini jadi bisa lebih apa lebih apa lebih menarik silahkan di situ ya di kamu tadi BWS itu di koran ini juga untuk kelengkapan kamu yang bagus nanti kalau udah ketemu bahasa inggrisnya cari di inggris indonesia kalau kalau anda gak mengerti kalau anda gak mengerti cari di kawasan indonesia ini saya yang saya ambil ke komputer saya pakai mirroring ini contoh-contoh lelukurannya kelihatan sekali ya oke silahkan ada yang tanya lagi saya download yang apa download apa jalan jalan oh mungkin ininya apa itu sinyalnya file-nya apa file-nya apa judulnya file-nya file gitu ya di download saya lihat oh biasanya itu sinyalnya kurang ini kurang apa atau yang di link yang di pertemuan keberapa dulu start yang pertemuan ketiga pertemuan materi kurang daring oh ini kurang berarti pertemuan keempat daring kurang pertemuan keempat ini ada linknya nah di shop di pertemuan keempat ada linknya coba pakai link yang disitu coba sebentar ini kelihatan mungkin nah ini nah ini nah ini coba oh sama ya kayaknya arsif destel tarjeh quran coba coba pakai link yang ini tapi yang yang sekarang juga ini kayaknya saya kasih ini iya sama tapi kebaru lah kali terus oh mungkin ya lagi ini apa sinyalnya pas lagi nggak stabil bisa ya nanti lain kali di ini lagi ya di download lagi ini sekitar 1,2 1,3 3GB kayak nggak sampai 2GB ininya apa sumbernya ini bermanfaat kalau anda nanti pas butuh untuk penelitian hadis oke coba lagi ya nanti ya di rumah ini juga di rumah ya oke siapa lagi yang mau ditanya nggak ada yang ditanya lagi silahkan nanti insya Allah mungkin nanti setelah kuliah inilah kuliah berikutnya karena beruntun nanti bisa di cek tugasnya tadi sudah di upload tapi kok ada yang keliru saya tarik lagi baik kita sudahi pertemuan kita kali ini dengan baca kafalatul majlis subhanallah maafi amrika assaduallah ilai assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih